tapi lo tuh, gue sama nenek gue dan lo sama ibu gue gue tuh kurang perhatian, sudah lo ngertiin gue dong iya iya, tapi manusiawi, apa yang dirasakan Lita mungkin manusiawi, mungkin baru tercetus sekarang mungkin, ini mungkin perlu diselesaikan disini, perlu dikeluarin unek-unek terus dikeluarin kakunya kalau ini didiemin, nanti akhirnya secara psikologis terbawa sampai dewasa iya kan, secara mental, secara psikologis terganggu mungkin mendingan sekarang daripada masalah ini berlarut-larut, kita panggil Riannya kesini namun, Riannya udah putus, dia tadinya terus tang, Riannya gak mau dibawa kesini nih karena dia bilang, gue udah putus kok, dia udah punya pacar, udah punya cewek ada Rian di belakang, kita tanya-tanya halo Rian, kenal ini Lita? iya siapa kamu? ya sekarang udah mantan saya mas mantan? iya kalau Liza? mantan saya juga sih mas mantan? berarti kamu pacarin dua-duanya dong nih? iya mas, benar iya saya pacarin dalam waktu yang bersamaan apa enggak nih? iya bersamaan sih mas beda-beda deh mas nah berarti sama ini dia ngaduain gue gitu sama kakak gue sendiri coba yang bener Rian, yang bener nih? iya iya Lita duluan jadi kamu pacaran sama Liza selama Lita? kenapa mas? pacaran sama Liza setelah sama Lita? iya setelah sama Lita awalnya bisa dekat sama Liza gimana coba saya ingin tahu? iya dulu kan si Liza ini sering curhat sama saya tentang pacarnya yang dulu nah saya juga sering kebetulan juga sering curhat juga sama Liza soal? tentang si Lita ini Lita terus? iya jadi iya mungkin mungkin si Liza nya juga enggak nyaman sama pasangannya saya juga sebenarnya juga sama Lita waktu itu posisinya lagi ribut-ribut enggak nyaman saya jadi curhat-curhat kalau sama Liza nyaman? iya iya sih mas soalnya dia lebih dewasa mas lebih ngertiin saya jadi kamu bilang setelah putus sama Lita kamu baru jadi nama Liza? emang lo jadian tanggal berapa waktu itu? tuh jadian tanggal berapa? Rian? kenapa? jadian sama Liza tanggal berapa? waktu sama Liza sih jadian 14 Februari mas 14 Februari? iya lo putus sama gue aja 21 Februari terus lo jadian sama Liza 14 Februari berarti lo masih jadian sama gue tapi lo berarti belum putus dong sama Lita waktu pacaran sama Liza yang nembak lo bagaimana nih? Liza nya yang nembak mas ha? Liza nya Liza nya bilang apa? iya dia katanya suka sama gue juga jadi lo juga lo yang nembak dia kan? ya dia ngakunya sama lo itu udah putus berarti berhak dong gue ngomong kayak gitu ya mesti iya lo gak tau kenapa gak nanya Liza dulu udah putus sama lo? ya karena dari Rian nya udah bilang dia udah putus ya kenapa aku harus nanya lagi sama Liza tapi ini kayaknya ini emang dari dulu gak akur berarti ini harus dicari solus awal permasalahannya nih ini gimana nih soalnya nih memang soal perasaan itu memang gak bisa dianu cinta itu datengnya kapan saja enggak dari siapa saja kan cuma cara saya itu si cowoknya tuh si Rian ya? lihat iya nah ilhamlah emang kagak ada orang lain apa? misalnya kalau misalnya si Rian itu mau cari kakaknya karena memang ada kemiripan misalnya nah saya kagak tau masih bisa kita iniin nah ini adiknya belum udah kakaknya ntar kakaknya nah kalau kata saya tuh aku ada ketegasan itu bos artinya gini dengerin loh ya sebab kalau itu hubungan makin berlanjut mohon maaf hubungan makin berlanjut makin serius itu gak bisa loh dua-duanya itu dilikain iya gak bisa itu dua-duanya dinikain kenapa? karena yang dinamakan mahrum itu adalah orang yang gak boleh nikah dengan kita untuk selamanya iya nah untuk selamanya jadi ada memang wanita yang gak boleh dinikain tapi tidak selamanya kayak kakak beradik gak bisa diduain ponakan sama bibi juga gak bisa diduain iya harus pilih salah satu iya iya lu kakak boleh dua-duanya mana dia orang itu sih ya ada tuh ada ada tapi sekarang juga iya harus itu salah satu tapi Riannya katanya udah putus juga sekarang apa sama? sama Aliza emang bocah udah putus Mi oke jadi ini permatian tapi ini masalah harusnya udah selesai nih kadang kan udah oke lah gini nih ini mungkin udah lewat gitu ya sekarang gimana Aliza tetap memaafkan Aliza apa gak yang urusan ini nih apa Aliza ngomong dong sama Lita loh kalau emang yaudah gue minta maaf kalau emang dia ternyata masih pacaran sama lo gue gak tau tapi udah lewat lah ya gimana Lita terima apa masih belum terima yaudah terima karena kan itu udah lalu udah lalu tapi itu awalnya permasalahan lo ya sama Liza kakak lo oke Rian makasih ya ya mas sama-sama ya makasih ya akhirnya udah bisa dateng ya ya mas sama-sama tapi ini kan yang kita coba ungkit adalah ini awal keributannya nah ada dua nih kita udah udah-udah-udah terkuak disini pertama gara-gara dia ngerasa dibedain-bedain dipisahkan kedua masalah cowok ini dan sekarang kakaknya ngelapor dibilang katanya ada lagi masalah rebutan cowok lagi temen kakaknya sendiri kita undang dulu kakaknya Rifki silahkan Rifki Rifki silahkan duduk Rifki Rifki katanya kamu yang apa berinisiatif untuk ngelaporin disini karena adik kamu nih dua-duanya si kembar ini ribut benar kira-kira rebutan cowok pastinya kamu gak berusaha sebagai kakak memisahkan mereka atau mungkin mendamaikan mereka gak mungkin kalau di rumah kalau aku lagi di rumah itu mungkin selalu aku belain ya maksudnya dipisahin gitu loh kalau ribut udahlah ngapain sih rebutan cowok gitu gak penting juga cuman disini masalahnya temen saya juga masih deketin-deketin juga nah minta ketegasan aja lah jangan dua-duaan gitu loh maksudnya tapi katanya juga Lita sempet cerita sama kita katanya kakaknya juga belain Liza terus ya gimana sih kalau ngomong aja coba ngomong Lita iya kakak itu juga selalu belain Liza udah Lita ngapain sih udah buat Liza aja ya aku kan sebagai adik kenapa sih aku selalu ngomong-ngomong sama Rifki kak sebenarnya Lita tuh juga suka sama Ahmad jangan selalu belain Liza dong makanya kakak disini mau tegasin dilurusin aja sama Ahmad maunya tuh satu aja jangan deketin tuh dua-duanya gitu kakak bukan kalau masalahnya temen lo juga lo curiga deketin dua-duanya nih benar mas gitu curiganya saya juga gak terima sebagai kakak gitu asal jangan si Ahmad deketin Liza sama Lita untuk deketin Rifki jangan ya oke ya 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 berjata biar gak tegang oke tapi Lita masih ngerasa kakaknya selamanya belain Liza ya iya jadi kamu ngerasa gak ada yang belain nih di dunia ini nih ya oke sekarang kita panggil aja langsung Ahmadnya amat silahkan duduk mas oke Lita udah geser aja yang harap Ahmad duduk sebelahnya gini biar adil saya di belakang deh oke gini amat kenal dengan dua wanita di depan kamu ini kenal banget mas saya deket banget sama mereka deket banget ini adenya Rizky temen kamu iya oke kenal mereka dari mana cuma saya pengen tau dulu sih saya sering main ya kan sering latihan band juga ke tempat nyari kita gak satu kerjaan juga kerja dimana di Plaza Senayan iya di Google Maps oke kita pulang kerja biasanya Sabtu Minggu itu kan libur nah kita nyepetin buat latihan akhirnya kita main lah Rizky juga punya studio kita latihan di studionya Rizky dan ketemu sama mereka cuman mereka juga baik sih mas gitu baik oke baik banget baik banget main gak pernah lah gitu oke namun Rizky menuduh kamu memanfaatkan kesempatan ngomong Ki disini gue mau terus terang aja nih mati sama lo ya lo kan cowok nih gentle kan gue mau minta sama lo kejelasan aja lo jangan deketin dua-duanya lah disini adek gue kan cewek ya disini gue juga gak merasa gak dihargain sama lo kalau misalnya lo dua-duanya lo deketin adek gue sama aja ya gimana gak enak lah gitu di rumah juga gue pusing disini gue ribut mulu berdua nyokap selalu bilang sama gue bokap bilang Ki bilangin sama si Ahmad jangan bikin ribut terus kayak gini-gini-gini gue minta kedegasan lah dari lo lo kan cowok ya oke gimana Ahmad terima gak gini ya bukannya apa-apa ya mas saya deketin mereka itu bukan karena saya tuh suka diantara mereka gitu saya tuh anggap mereka udah saya sebagai adik saya sendiri gitu tapi kakak tuh sering kasih perhatian oke nah perhatian seperti apa Lita jujur ya gitu kalau misalkan aku kita nih kakak lagi ngeband aku kan sering foto-fotoin kakak kakak itu suka kamu udah makan belum makan dulu yuk dia sering kayak gitu dia juga sering nelfonin aku ya linyo jalan kepedean dia juga sering perhatian sama gue oh gitu asperanin seperti apa dikasih Ahmad Keliza udah sama kayak gitu udah makan belum makan dulu yuk bos bos ya gimana kalau seandainya posisi saya ada di siapa tuh Ahmad ya Ahmad emang sulit untuk menentukannya kenapa karena dua-duanya ada dua gadis yang menarik hati kan gitu kan kamu dan dia sama-sama op-op-op-top cuma secara hati norami mat mat iya lu jangan ngumbar ya ilah udah makan belum udah makan belum lu cuma nanyain makan lu nampir tage ya bukannya gitu kan namanya juga sebagai adek gitu kan ajarlah kita perhatian udah makan belum lagi sakit apa enggak kan aja gitu kagak kagak gue salahin lu bener emang nganggep adek tapi bu kalau adek ketemu gede kayak begitu kan oke oke gini gini tapi kamu merasa bahwa Ahmad suka kasih perhatian lebih sama kamu apa lagi coba iya dia juga sering nelfonin aku terus sih kalau nelfon bilang apa aja ya misalkan kalau misal pagi-pagi ngucapin selamat pagi kalau aku mau tidur dia juga dia selalu ngomong selamat tidur ya gitu-gitu dia juga gitu sama gue wih jangan terlalu kepede kalau menurut gue Ahmad tuh suka sama gue yaudah mendingan gue ngalah aja sama lo nih ya karena lo adek gue yaudah gue malah malah maksudnya ya kalau emang Ahmad suka sama Lita yaudah tapi lo jujur suka juga sama Ahmad kan iya iya tuh ngalah ini pertama kali ngalah disini sampai rumah dia marahin aku besok kemarin gimana misalnya ya gitu pokoknya cuekin aku terus gak jelas gitu aku juga nanget gitu gak nanti enggak 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 benar kenapa mau ngalah ya karena kan gue juga sebelumnya gue juga salah oh yang dari solriat jadinya gue ngalah aja kok mau nangis ngalahnya jujur yang ngalah karena dia adik dia udah ngalah aja mendingan kok nangis enggak sekarang sih mendingan Ahmadnya aja oke Ahmad jujur lo suka gak salah satu diantara mereka ada gak suka salah satu diantara mereka iya apa gak itu dulu iya oke gak usah dijawab dulu iya berarti lo menyimpan perasaan sebetulnya ada perasaan tapi gak dua-duanya kan enggak asal akak itu aja gue tuh sama Liza selalu bersaing gue sering berantem jadi gue tuh gak pernah akur cuman gara-gara kakak dua terus ya kakaknya gimana oke Ahmad silahkan jawab kakak itu udah anggap kamu itu adek kakak gitu kakak itu gak mau persahabatan kita itu selama kita sering ketemu sering jalan kakak ngasih perhatian ke kamu itu belum tentu kakak itu suka sama kamu tapi kakak itu anggap kamu itu adek kakak sendiri kakak itu kamu ngapuin gak kamu suka gombalin dia jujur iya sering juga sih mas oke berarti salah kamu juga nih iya kamu PHP-in dia iya sama dua-duanya juga saya minta maaf lu tadi bilangnya gak suka dua-duanya nganggep adek iya jujur gini sekarang gue mau tanya dulu nih Matnya sama lu tadi kan lu bilang sering jalan oke lah kalau sering SMS-an atau BB-an itu hak lu lah gitu ya cuman yang disini sering jalan yang gue tau lu itu jalan sama mereka kalau ada gue karena apa lu kan sering manggung main kita dan dia yang ikut pulangnya at least kita jalan oke no problem karena